Pemirsa diduga akibat mengalami kerusakan kopling, sebuah mobil pemadam kebakaran mundur terjun ke jurang sedalam 5 meter hingga terguling. Peristiwa itu terjadi saat petugas gabungan sedang menuju kebakaran lahan di Sumedang, Jawa Barat. Detik-detik sebuah mobil pemadam mogok di jalan menajak sebelum akhirnya terguling di Dusun Cinangka, Desa Cigendal, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, terekam kamera petugas. Bahkan para petugas sempat mendorong ke sisi lain karena menghalangi jalan. Ditambah karena kerusakan kopling, mobil damkar yang dalam kondisi diganjal ini pun akhirnya mundur hingga terjun ke jurang sedalam 30 meter. Beruntung mobil tersangkut pepohonan dan tidak jatuh ke jalan raya. Diketahui kondisi mobil sering mengalami kendala saat beroperasi. Rencananya mobil pemadam ini akan menuju ke kebakaran lahan di kawasan Cigendal. Akses menuju lokasi yang terjal membuat unit damkar Tanjung Sari yang datang mogok. Bahkan petugas sempat mendorong mobil damkar yang mogok tersebut sebelum akhirnya terjun ke jurang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBNI News melaporkan. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBNI News melaporkan. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBNI News melaporkan. Terima kasih. Jawa Barat, BBNI News melaporkan.